Intro Hai, perkenalkan nama saya Fugrani MCNIN 1803-03-0021 kelas A, semester 7 program studi Sisiologi Fakultas Insosial dan Imologi pada saat ini saya akan membuat video dari buku tugas A, Sisiologi Terapan yang buku yang ke-6 baik, selamat menonton baik, disini saya akan membahas menaik, mencapai, dan mengajar mahasiswa di kemiskinan baik, saya akan menjelaskan pendidikan adalah penyembangan yang hebat itulah yang sama dengan saat tumbuh, dewasa, keluarga miskin dari sisi orang ayah dari kelas bekerjaan bekerja keras, berprestasi, di sekolah, dan mengikuti aturan Anda bisa menjadi apapun yang Anda inginkan itu ide yang divasitasi sungguh luar biasa jadilah jika itu yang benar saya telah bekerja dengan baik di sekitar pendidikan untuk membagikan yang lebih baik dari 20 tahun dan ini saya tahu pasti sebagian besar dari kita ingin kebenaran meningkatkan sistem pendidikan yang cocok untuk setiap mahasiswa tidak hanya satu yang memberi setiap orang doyangan yang adil tetapi juga yang membantu meneguh tantangan yang menimpang siswa menghadapi hambatan paling banyak dalam keluar dari sekolah banyak dari kita merayakan kisah pendidikan wanita muda yang mengalami kemiskinan yang menjadi siswa yang menyenangkan biasiswa kuliah petugas kebersihan yang bekerja padanya jalan melalui kami ingin percaya dewasa sepala dari empat menawar tawang kisah empat yang sama bagi seorang-orang mengalami kemiskinan bahkan ketika kemungkinannya kecil ditumpuk melawan mereka sayangnya sekolah yang dibentuk saat dibentuklah penyediaan dan hebat mereka retak untuk menjadi tidak untuk sebagian mengalami kemiskinan tertentu menanggung apa yang disebut Johan salah satu cara tidak adil seatas efeknya bahkan guru di sekolah miskin menjangkau dan mengajar siswa dalam kemiskinan edis kedua sering dan bertambang jumlah rekan mereka di semua sekolah umum juga ditolak untuk mengakses sumber daya yang mengandai masalah Rumi Cepertie yang dijelaskan siswa mengalami kemiskinan yang memaksa menanggung beban hampir setiap penyakit sosial yang bisa dibayangkan saat saya mempertimbangkan kenyataan ini apa yang paling menoncol tentang hambatan yang dihadapi keluarga penghasilan rendah adalah bahwa tidak suatu pun yang mereka tidak satu pun yang mereka miliki apapun kaitannya dengan kemampuan intelektual siswa atau keinginan untuk belajar mereka tidak mencerminkan kerusakan dalam budaya keluarga oleh pikir kerabatan atau sikap curhat tentang pendidikan jika ada mereka mencerminkan kebalikan level komitmen dalam masyarakat komitmen kita untuk memenuhi janji kesetaraan kesempatan pendidikan jika kita seseorang guru atau kita sebagi seseorang masyarakat anda mungkin berpikir itu sangat menghidikan tetapi sedikit di luar lengkup dan saya tidak memiliki kendali atas siapa yang memiliki perawatan kesehatan atau kualitas tinggi persekolahan cukup adil bahkan di dunia ini dipertimbangkan dalam pendidikan di mana pengujian berisiko tinggi digunakan untuk menilai tidak hanya belajar siswa dan definisi dan perbedaan mari kita mulai dari awal dengan terminologi saya sudah menggunakan kata-kata seperti siswa yang mengambil kemiskinan dan keluarga berpenghasilan rendah biasa jadi sulit untuk menemukan dua orang yang mau mengetujui apa kata-kata yang dan fresh berarti niat saya ini disini bukan untuk menyediakan buku teks ini ilmu sosial definisi untuk istilah-istilah ini atau untuk memperdebatkan argumen sematik variable luas untuk terminologi ini atau di itu sebaliknya niat saya adalah untuk menyeimbangkan apa maksud saya dengan terminologi yang saya gunakan tidak ada definisi atau istilah yang benar namun memahamkan kita tentang kemiskinan dapat dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan baik status sosial ekonomi atau gelas ketika saya bertanya kepada orang-orang apa arti kemiskinan mereka biasanya disebutkan atau masalah keuangan komponen sosial terlebih dahulu mereka mungkin berkata kemiskinan berarti tidak memiliki cukup sumber keuangan namun hampir tak terletak mereka berahli dengan cepat keancaman sumber daya mulai dari sikap hitungan atau ketahanan hingga positif dipotensi tentu saja keadaan kehidupan siswa yang lebih dipengaruhi oleh daripada kenyataan keluarga mereka mendukung jaringan baik melalui keluarga besar organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat dan dapat menjadi sangat penting bagi keluarga yang mengalami kemiskinan karena mereka dapat semua keluarga namun saya khawatir bahwa kepotensial sosial ekonomi yang begitu luas status awan perbedaan penting pada akhirnya dalam masyarakat satu-satunya sumber daya yang menjamin akses yang konsisten kebutuhan dasar manusia ikatan seperti makanan pakaian pengimpanan dan perawatan kesehatan adalah uang tertentu bergaul dengan gereja atau organisasi keagamaan yang lain dapat memberi orang-orang yang mengalami kemiskinan jaringan orang-orang yang bersedia untuk mengeluarkan tangan membantu bahkan mungkin membantu mereka terpenuhi secara rohani di dalam dengan kata lain mungkin membantu orang mengalami kemiskinan merasa sedikit lebih nyaman atau aman atau membahagia dalam keadaan miskin tetapi tanpa akses dan sumber daya keuangan mereka masih dalam kemiskinan kemiskinan dan masyarakat secara ekonomi terpengkiran di banyak negara pemerintah menetapkan angka dolar untuk kondisi keuangan kemiskinan yang biasa disebut garis kemiskinan misalnya sesuai dengan pemerintah sebuah keluarga dengan empat orang yang menghasilkan kurang dari kemiskinan berartepenang dan apa yang mungkin tidak ada dari kemiskinan dihitung terutama melalui proses diberkembangkan pada tahun 1965 untuk mempekirkan biat tahun dari ide rumah tangga yang sederhana ini adalah perkekiran yang tidak sempurna yang mungkin menghasilkan perkekiran yang terlalu rendah dari jumlah atau prestasi keluarga yang memalami kemiskinan makanan pakaian perumahan perawatan kesehatan merawatkan anak dan pendidikan jika kita ingin memahami kemiskinan dalam kompleks kesepenuhnya kita harus melihat bahwa itu bukan budaya atau pola pikir melengkondisi masyarakat yang mereka pada beberapa gangguan ingin realitasnya kemiskinan terkait dengan setidaknya di Amerika Serikat untuk meningkatkan kekayaan dan setidak berpendapat kekonstiturasi sebelum pernah terjadi sebelumnya baik kerja kelas pekerja sangat mudah dengan semua pembicaraan tentang kemiskinan untuk melupakan kelas pekerja itu keluarga juga ditolak banyak pilihan dan peluang yang lebih kaya keluarga yang nikmat saya mengakui kenyataan dikadang-kadang dengan mengacu pada pekerjaan kelas bersama dengan keluarga yang mengalami kemiskinan tidak seperti seseorang yang mengalami kemiskinan orang-orang kelas pekerja dan umumnya mampu memenuhi kebutuhan dasar tetapi hanya pada tingkat subtesi mereka membuat hanya cukup untuk dilewati pendapat dan kekayaan baik saya untuk menunjukkan seluruh buku ini untuk berpendapat dan kenyataan istilah yang populer dan digunakan secara pergantian dan tidak penghasilan lain dan segala atau sebagai tindakan menghitung jadi ketika anda menggesa seseorang berkata adalah senilai dari 2 miliar dolar itu tidak berarti dia menghasilkan 2 miliar atau setahun juga tidak berarti dimiliki sebagai masyarakat tidak banyak yang memiliki tabungan rekening dikredit lokanya persatuan artinya setelah memperhitungkan utanya semua dan digunakan miliar atau 2 miliar baik mungkin dari penjelasan saya kurang jelas mohon dimaafkan baik terima kasih terima kasih